Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita berjumpa lagi di youtube surfami channel jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang kegunaan mkp untuk tanaman padi ini kita lakukan penyeprayan di usia 66 hari setelah tanam jadi dosis penggunaan mkp untuk tanaman padi kita gunakan dengan dosis 3-6 sendok makan per tengkak 16 liter ini kita lakukan penyeprayan menggunakan 4 sendok makan per tengki pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pupuk mkp yang diproduksi patani dari PT Saprotan Utama yang bisa kita gunakan untuk semua tanaman baik tanaman hortikultura atau palawija dan tanaman lainnya tapi kita akan membahas dulu fungsi dan manfaat pupuk mkp untuk tanaman padi mulai dari dosis pemakaian dan cara pengaplikasiannya dukung terus channel petani muda sukses agar bisa berkembang dan bermanfaat agar bisa saling berbagi tentang dunia pertanian khususnya jika emang dirasa video ini bermanfaat jangan lupa like comment subscribe channel youtube sapwandi channel petani muda sukses dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat petani tidak ketinggalan update video terbaru dari sapwandi channel petani muda sukses untuk manfaat dan cara aplikasi pupuk mkp khusus untuk tanaman padi pupuk mkp atau yang disingkat dari monokalium pospat merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan unsur kalium dan pospat yang cukup tinggi kandungan pospat pada pupuk mkp sekitar 52% dan kandungan kalium sebesar 34% pospor dan kalium sangat dibutuhkan tanaman pada masa pembuahan yaitu yang biasa disebut fase generatif pupuk mkp dapat digunakan untuk bermacam-macam jenis tanaman baik tanaman horticultura dan tanaman pangan misalnya yang akan kita bahas hari ini yaitu manfaat pupuk mkp untuk tanaman padi pupuk mkp berbentuk kristal yang 100% muda larut dalam air sehingga sangat cocok diaplikasikan dengan cara penyemprotan untuk tanaman padi pupuk mkp dapat diaplikasikan ketika tanaman memasuki masa pengisian gulir untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen biasa saya menggunakan pupuk mkp bertujuan agar pengisian gulir pada tanaman padi sampai pada pangkal batang atau yang biasa disebut bernas terus apa manfaat dan kegunaan pupuk mkp untuk tanaman padi oke baik pada pertemuan kali ini kita akan mengupas 8 manfaat pupuk mkp untuk tanaman padi tanaman padi ketika masuk pada masa pengisian gulir maka tanaman padi sangat membutuhkan unsur hara kalium dan fosfor dimana kedua unsur hara mikro yang ada dalam pupuk mkp ini berperan penting dalam pembentukan gigi dan pengisian gulir tanaman padi pupuk mkp jika diaplikasikan dalam waktu dan dosis yang tepat dapat meningkatkan hasil panen baik kualitas maupun kuantitas berikut ini 8 manfaat dan kegunaan pupuk mkp untuk tanaman padi yang pertama merangsang pertumbuhan akar tanaman padi yang kedua merangsang pembungaan dan pembuahan yang ketiga mencegah kerontokan bunga dan buah yang keempat berperan dalam pembentukan bunga buah dan biji yang kelima memperkuat batang tanaman padi yang keenam meningkatkan ketahanan tanaman padi dari serangan hama dan penyakit yang ketujuh berperan dalam pengisian gulir padi atau gabuh yang kedelapan meningkatkan bobot buah dan meningkatkan kualitas gabuh terus kapan waktu aplikasi dan cara penggunaan pupuk mkp untuk tanaman padi yang baik dan benar pupuk mkp dapat diaplikasikan dengan berbagai metode yaitu dengan cara ditabur dikocor atau dengan cara penyemprotan namun untuk tanaman padi pupuk mkp lebih efektif dilakukan penggunaan dengan cara penyemprotan waktu pengaplikasi pupuk mkp untuk tanaman padi yang pertama dilakukan waktu tanaman padi menjelang berbunga atau pada masa tanaman padi dalam keadaan bunting penyemprotan dilakukan pada setiap 7 sampai 10 hari sekali sampai menjelang panen saat tanaman padi sedang mengeluarkan malai dan melakukan penyerbukan hentikan sementara penyemprotan tanaman padi dengan pupuk mkp menunggu penyerbukannya sampai selesai setelah penyerbukan selesai dan malai sudah keluar 100% lakukan penyemprotan kembali dengan pupuk mkp ini waktu penyemprotan dilakukan di pagi hari setelah embun kering atau di sore hari jika keadaan cuaca tidak memungkinkan turun hujan kira-kira satu jam setelah selesai penyemprotan untuk dosis pupuk mkp untuk tanaman padi dosis mkp kita gunakan 2 sampai 4 gram per liter air atau jika kita memakai dengan takaran sendok sahabat tani bisa menggunakan 3 sampai 6 sendok makan per tangki 16 ataupun 18 liter air dan pada penyemprotan hari ini kita menggunakan mkp dengan dosis 4 sendok makan per tangki 16 liter aplikasi dilakukan ketika tanaman padi masuk fase generatif yaitu pada masa tanaman padi menjelang bunting dan malai tanaman padi mulai keluar sampai masa penyerbukan saat masuk masa penyerbukan hentikan penyemprotan menggunakan pupuk mkp agar tidak mengganggu proses penyerbukan tanaman padi dan penyemprotan bisa dilakukan kembali setelah masa penyerbukan selesai yaitu saat tanaman padi mulai merunduk atau pada masa pengisian bulir sampai menjelang panen demikianlah pembahasan kita hari ini tentang manfaat pupuk mkp khususnya untuk tanaman padi mulai dari dosis penggunaannya maupun cara pengaplikasiannya untuk tanaman dan kapan waktu melakukan penyemprotannya terima kasih semoga video ini bermanfaat khususnya untuk sahabat-sahabat petani dimanapun berada dan jangan lupa like komen dan subscribe channel youtube safwan di channel petani muda sukses jika dirasankan video ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat petani semuanya salam petani muda sukses Indonesia dan salam anak petani semoga berjumpa lagi di video selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati